Intro Halo, salam sejahtera semua. Saya cikgui, hari ini saya akan membincangkan soalan bab tujuh, kos buruh langsung. Mari kita sama-sama tengok sekarang. Kos buruh langsung terbagi kepada kos buruh langsung dan kos buruh tak langsung. Kos buruh langsung adalah kos yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Dan dia boleh dikesan terus atau secara langsung mengikut unik keluaran. Seperti upah asas. Kalau kos buruh tak langsung pula, dia merupakan kos yang tidak dapat dikesan secara langsung dalam pengeluaran. Seperti gaji, bonus, masa terbiar, KWSP dan pekeso. Dan di sini, anda juga kena faham apa itu component cost atau unsur cost. Jadi, kalau soalan tanya, anda kena jawablah. Component cost kita ada upah, gaji, bonus, faedah sampingan, kerja lebih masa, masa terbiar, latihan, potongan, sukarela dan bukan sukarela, KWSP, pekeso dan pension. Dan anda juga perlu fahamkan apa itu pengkelasan kos. Yang ini biasanya berasaskan kepada kelakuan iaitu tetap dan perubah. Ok, dan kemudian anda mesti kena tahu macam mana nak menghidungkan kos buruh yang berasaskan masa kerja dan bilangan output. Ok, mari kita tengok sedikit nokta sebelum kita masuk ke soalan. Anda boleh pergi ke YouTube channel cikgu untuk merujuk kepada nokta bab tujuh ini. Ok, untuk yang kos buruh, kita ada kos buruh langsung dan kos buruh tak langsung. Dan anda kena ingat macam mana kita nak cari upah. Jadi, masa kerja tarap dengan kadar upah pejang. Ini adalah yang sangat basic sebenarnya dan anda semua kena faham. Ok? Dan mari kita masuk ke soalan pengkiraan upah. Soalan kos buruh langsung. Soalan 1A. Kilang E berhad menjalankan operasi pengelualan dalam luar shift. Setiap shift diangkutai oleh 3 orang operator pengelualan dan seorang penyelia. Shift siang bermula dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang dengan 1 jam rehat. Manakala shift malam pemula dari pukul 10 malam hingga pukul 7 pagi dengan 1 jam rehat juga. Operator shift siang dibayar upah pada kadar 3 ringgit sejam. Manakala operasi shift malam dibayar upah pada kadar 3 ringgit setengah sejam. Penyelia dibayar gaji tetap sebanyak 750 bagi setiap 2 minggu. Kilang beroperasi 5 hari seminggu iaitu dari Isnin hingga Jumat. Tiga hendak king. Hidungkan jumlah belanja, gaji dan upah yang ditanggungkan oleh syarikat itu bagi 1 minggu dalam keadaan biasa. 5 maka. Ok? Mari kita sama-sama semak jawapan. Ok, jadi jawapan adalah anda boleh sedia dalam bentuk jadual. Ok? Jadi kita ada pekerja operator shift siang dan shift malam lepas tu kita ada penyelia. Jadi kadar upah kita akan ikut maklumat daripada soalan. Kadar upah untuk operator siang adalah 3 ringgit sejam. Manakala untuk operator shift malam adalah 3 ringgit setengah sejam. Jam kerja adalah dia dari pukul 8 hingga 5 dengan 1 jam rehat. Jadi jumlahnya 9 jam tolak yang jam rehat adalah 1 jam jadi kita ada 8 jam. Dan 1 minggu. Soalan dia nak kira 1 minggu. 1 minggu operasi 5 hari seminggu. Jadi akan darab dengan 5. Jadi 8 darab dengan 5 maksudnya 1 minggu adalah 40 jam. Dan gaji yang diterima ambil kadar upah darab dengan jam kerja. Ok. Dan bilangan pekerja kita ada 3 orang operator. Jadi kita akan darab dengan 3 dan kita akan dapatkan jumlah. Ok? Jadi untuk operator malam pun sama. Jumlah jam 40 sebab 5 hari. Dan dari pukul 10 malam hingga 7 dengan 1 jam rehat. Jadi jumlah pun 8 jam. Ok? Dan juga kita ada penyelia. Ok? Penyelia dibayar gaji tetap 750 bagi setiap 2 minggu. Sekarang kita nak kira 1 minggu. Jadi kita kena bahagi dengan 2. Ok? Mari kita semak jawapan. 3 ringgit sejam. Sinilah 40 jam. Jadi kita dapat gaji diterima 120. Dan kita ada 3 orang pekerja. Jadi jumlah adalah 360 ringgit. Manakala untuk operator shift malam. 3 ringgit setengah darab dengan 40 jam. Kita dapat 140. Tarab dengan 3 orang. Kita dapat 420 ringgit. Manakala untuk penyelia. 750 bagi dengan 2. Sini sebab dia 750 adalah 2 minggu. Dan kita dapat seminggu adalah 375. Lepas tu kita tarab dengan 2 orang. Sebab ada shift siang dan malam. Jadi jumlah kita akan dapat 750 ringgit. Dan jumlahkan semua syarikat itu perlu membayar 1,530 ringgit seminggu. Jika betul, anda akan dapat 5 maka. Satu tik adalah setengah maka. B. Puan Aini bekerja dengan Hana Motos yang terlibat secara langsung dalam penggelolaan kereta. Kada upah asas Puan Aini ialah RM24 sejam. Hana Motos membayar upah sebanyak 1,5 kali. Kada upah asas bagi setiap jam kerja yang melebihi 40 jam seminggu. Satu, Hana Motos menawarkan faedah sambingan untuk masa biasa dan lebih masa pada kadar 8 ringgit sejam buruk. Dalam minggu pertama bulan Ogos, Puan Aini bekerja selama 50 jam tetapi 4 jam daripadanya adalah masa terbiak disebabkan peralatan losak. Dua, jika Hana Motos mengambil kira semua faedah sambingan sebagai kos owahek pergilangan, tiga hendaki. Satu, hidung jumlah upah dan faedah sambingan Puan Aini bagi minggu tersebut. Dua, berapakah upah Puan Aini dan faedah sambingan bagi minggu pertama bulan Ogos yang diagirkan kepada kos buruk langsung dan kos owahek pergilangan. Lima maka. Mari kita semak jawapan. Jadi jawapan, anda boleh buat dalam bentuk yang sebegini. Jumlah upah dan faedah sambingan untuk minggu pertama bulan Ogos. Kita tertiri daripada upah masa normal, upah lebih masa dan faedah sambingan. Dekat soalan ini, Puan Aini telah bekerja selama lima puluh jam pada minggu yang pertama dan upah akan dibayar sebanyak satu setengah kali kadar upah asas bagi setiap jam kerja yang melebihi empat puluh jam seminggu. Jadi masa yang normal adalah empat puluh jam. Lepas tu kita akan tarap dengan dua puluh empat ringgit sejam. Kita akan dapat upah masa normal. Manakala untuk upah lebih masa adalah lima puluh jam tolak dengan masa normal empat puluh jam. Jadi kita ada lebih masa sepuluh jam. Dan sepuluh jam itu akan tarap dengan upah sebanyak satu poin lima atau satu setengah kali kadar upah asas. Iaitu dua puluh empat puluh empat kita akan tarap dengan satu poin lima lagi. Kita akan dapat tiga puluh enam ringgit sejam. Manakala untuk faedah sambingan ialah pada kadar lapan ringgit sejam buruk. Jadi terus kita akan ambil lima puluh jam tarap dengan lapan ringgit. Ok, mari kita tengok cara pengkiraannya. Jadi kita akan dapat empat puluh jam tarap dengan dua puluh empat. Untuk upah masa normal kita dapat sembilan ratus enam puluh ringgit. Manakala untuk lebih masa sepuluh jam tarap dengan tiga puluh enam ringgit. Kita dapat tiga ratus enam puluh ringgit. Manakala faedah sambingan pula lima puluh jam tarap dengan lapan ringgit. Kita dapat empat ratus ringgit. Jumlah upah dan faedah sambingan adalah seribu tujuh ratus dua puluh ringgit. Ok, untuk yang kedua agihan upah dan faedah sambingan kepada kos puluh langsung dan overhead perkilangan. Ok, untuk yang ini kita akan agihan jumlah upahnya kepada upah langsung dan kos overhead perkilangan. Jadi upah langsung tertiri daripada Wan Aini telah bekerja sebanyak lima puluh jam. Tetapi empat jam daripadanya adalah masa terbiar disebabkan peralatan losak. Jadi lima puluh jam kena tolak dengan empat jam. Buru langsung adalah jam yang betul-betul kita kerja. Kerja, jadi hanya empat puluh enam jam. Tarap dengan dua puluh empat. Manakala, overhead perkilangan pula tertiri daripada masa terbiar. Jadi masa terbiar di sini adalah empat jam kerana peralatan losak. Ok, manakala untuk premium lebih masa tertiri daripada lima puluh tolak dengan empat puluh. Kita dapat sepuluh jam kan? Sepuluh jam kita akan tarap dengan bayaran lebihan setengah ini. Kosong poin lima. Sebab upah sebanyak satu setengah kali kadar upah asas. Bagi setiap jam kerja yang melebihi empat puluh jam seminggu. Jadi kita akan tarap dengan dua belas ringgit. Manakala, faedah sampingan sama saja. Sebab dia adalah lapan ringgit sejam puluh untuk masa biasa dan lebih masa. Mari kita semak jawapan. Buruh langsung sama dengan empat puluh enam jam daripada dua puluh empat ringgit. Jadi kita dapat seribu seratus kosong empat ringgit. Manakala, untuk masa berpihah, empat jam daripada dua puluh empat kita dapat sembilan puluh enam. Premium lebih masa, sepuluh jam daripada dua belas kita dapat seratus. Faedah sampingan, lima belu jam daripada dua puluh empat kita dapat empat ratus ringgit. Jumlahnya untuk awahit perkilangan adalah enam ratus enam belas ringgit. Ambil buruh langsung, campur dengan kos awahit perkilangan enam satu enam. Kita akan dapat jumlah upah dan faedah sampingan ialah seribu tujuh ratus dua puluh ringgit. Jika betul, anda akan dapat lima maka. Sekian sahaja perbincangan soalan kos puluh langsung pada hari ini. Sila like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.